Intro Halo semuanya, kami dari tim tugas akhir PA 14.15.014 dengan judul memenuhi termosok kermik atau KSBI dengan langsung membimbing Bapak Ujawa Dana Adi Praweta Kompensi Rabot Indonesia atau KRI merupakan kompetisi rabot tahunan dan disegarkan oleh direktoran di pendidikan tinggi dan disiukan untuk mahasiswa agar memakan sehat dan pembangunan dalam pendidikan. Satu kategori pertandingan pada KRI adalah Kompensi Rabot Sekolah Indonesia atau KSBI Praturan pertandingan kapri ini mengacu pada pertandingan robot dipopulasi yang bernama RoboCup yang terutama dari pertandingan kapri ini sama seperti ini yang ternyata kapri manusia pada dunia, yaitu memasukkan bola gawang lawan sebagian banyaknya, lalu waktunya dibutuhkan menggunakan robot yang itu seperti manusia atau iman Untuk tujuan itu, dibutuhkan robot yang mampu melakukan program yang baik, mampu melakukan pembangunan kapri, mampu mencapai keberapangan dan mampu menggunakan Pemilihan platform robot menjadi hal penting yang menentukan performa robot dalam pertandingan. ITB sendiri telah melakukan perubahan platform robot sebanyak 4 kali Robot generasi pertama adalah Adeli Kemudian, yang kedua adalah Ser yang menggunakan platform dasar biologi Selanjutnya, menggunakan platform ketiga Darby Tope yang memiliki sistem kejalan yang stabil Untuk platform keempat, beri nama Badan yang merupakan hasil modifikasi dari platform yang berbunuhnya Darby Tope Tim ITB telah beli juara pertama 3 RSP, 3 tribunal dan juara harapan 3 nasional selama tahun 2013 Proses ini terlalu cukup baik Tapi untuk membuaskan karena di tingkat nasional ITB masih tertinggal dari universitas lain seperti PEDS, TS, dan UGM yang menjadi juara pertama 2 dan 3 di RSP, tingkat nasional tahun 2014 Kuna utama produk yang dikembangkan ini adalah tim robot ITB yaitu tim yang akan mengikuti kompetisi RSP DKI tahun 2015 Selain itu, robot komponen sekarang ini telah memiliki kalangan kumar yang jumlahnya tidak sedikit Institusi dan kumar di lain di Indonesia juga sudah banyak yang digunakan robot yang lain dalam risetnya sehingga produk ini juga dapat digunakan oleh orang kumar tinggi atau institusi tersebut Produk robot ini juga tidak menutup mungkinan untuk digunakan di lingkungan rumah tangga seperti yang secara berindikasi dan kumar tanah Terima kasih telah menonton! 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 dan juga sebagai penanda. Robot perlu dikembangkan agar memiliki pampuan organisasi yang lebih akurat dengan manfaat yang berada ke uang dan organisasi yang lebih akurat. Secara umum, fungsi dari robot adalah untuk bermain sepak bola secara otonomus tanpa kendaih manusia. Untuk itu, pada proyek pengaman ini, robot diharuskan memiliki beberapa kemampuan sebagai manusia agar dapat bermain sepak bola. Mampuan itu antara lain kemampuan berjalan, mempunyai melihat, dan kemampuan mengalami keputusan, sehingga akan melakukan beberapa pengembangan dari yang telah dibuat pada tahun sebelumnya. Pengembangan yang pertama adalah para sistem berjalan robot. Untuk mendapatkan kemampuan di lapangan pertandingan, robot harus memiliki kemampuan berjalan yang stabil dan tidak benar jatuh jika pengembangan lapangan memiliki kemampuan merenggan 0 derajat sampai 10 derajat dan berbeda ketigian masing-masing sepak bola. Sehingga, robot perlu memiliki sistem untuk menyimpankan gerak jalannya, yakni dengan menggunakan force-resistore atau faser dan inertial measurement unit atau bumbung sebagai tipek persembahan robot. Vipkir tersebut akan dikirim ke kotoran utama, sehingga robot memiliki gerakan yang menyimpankan bagian minat tersebut. Pengembangan yang kedua adalah sistem penglihatan robot atau komputer vision. Robot harus dapat melihat kondisi sekitarnya dengan jarak sampai 4 meter dari tubuh robot, sehingga robot tidak perlu berputar-putar di sekitar lapangan untuk melihat objek-objek lain, khususnya bola. Hasil dari sistem penglihatan ini akan digunakan pada sistem lokalisasi robot. Pengembangan yang tiga adalah pada sistem lokalisasi robot. Sebelum mengambil keputusan apakah robot harus menang bola, mengejar bola, atau mencari bola, robot terlebih dahulu harus mengetahui posisinya di lapangan secara pasti. Sebelumnya, robot hanya menggunakan nama yang gawang untuk menghentikan posisinya. Pas sistem lokalisasi yang dikembangkan, robot akan menambahkan nermak garis lapangan pemainan sebagai penutup lokalisasi, sehingga akan dihasilkan lokalisasi dengan kesalahan mersin 30 cm dan kesalahan sudut 32 cm. Demikianlah persiung dari proyek para dengah syarikat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.